Intro 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 Balik lagi di Jumat Obrol Intro 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 Kali ini gue ditinggalin sendiri tapi ada Agung sama Mas Danni yang kali ini dibantuin gue buat terror Ramdan Nilesan dulu iya 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 Gue bikin Anan Nes Talus lebih bikin Anan Nes Talus Mungkin temen-temen juga belum banyak yang melihat sosok beliau ini Orang yang suk bukan cukup malah Menurut gue sangat-sangat berjasa buat kelangsungan hidup Tim Persija Jakarta dalam hal ini urusan kesehatan Daripada gue panjang lebar, kita terkenalkan dia buat ngomong langsung aja kali ya Nama engkak, profesi atau apapun itu silahkan Oke, nama gue bahasa eh ya Boleh bebas, gue juga boleh Nama gue Ahmad Aditya Profesi gue di Persija itu jadi measure Atau biasa disebut itu kayak tekang fidget lah Oke Mungkin temen-temen juga yang nonton video ini nih Betanya-tanya, measure itu apa sih? Measure itu apa sih? Jadi measure itu ada bagian yang penting dalam kegiatan apapun Jadi kegiatan apapun misalkan Contoh kayak gue kerja di Persija kan Pemain bola kan udah butuh capek Dia butuh kebugaran Butuh kebugaran fisik yang optimal Sebelum bertanding Jadi Si pemain itu Gimana caranya si pemain harus bugar sebelum bertanding Jadi itu Kerjaan gue disitu Oke Kerjaan gue membugarkan si pemain Contoh kayak Namanya sport massage Sport massage Oke Kalau kita bicara massage ya Sebenernya Massage itu Ilmu keturunan kah? Maksudnya Ilmu yang diturunkan Oleh orang tua Apapun itu gitu Kakek dan sebagainya Atau memang Sesuatu yang bisa dipelajari sebenernya? Sebenernya Sport massage itu Semua orang bisa ngelakuin Oke Semua orang Bisa wanita Bisa pria Itu bisa ngelakuin Tapi kita mau belajar Ya Itu Betul Tadi dibilang Sport massage itu kayak keturunan dari orang tua atau kakek itu Enggak Enggak Kalau sport massage itu benar-benar ada teorinya Dan Anatominya juga harus kita tahu Anatomi Nah Kalau bicara teori Ilmu dan sebagainya Berarti Ada Sekolahnya gitu ya Ya Itu sekolahnya berapa lama Dan Apa aja nih pelajarin Kalau bicara tentang sport massage Jadi sebelum ke Sport massage itu Itu ada tahapan-tahapannya Yang pertama itu ada Tahapan anatomi Kita harus mengenali anatomi tubuh manusia Ya Yang kedua setelah lulus dari anatomi tubuh manusia itu ada Ilmu faal Ilmu faal Ilmu faal Apalagi bagian lebih rinci lagi Dari otot Oh oke Dari Semuanya lah Jadi lebih rinci Abis itu Kalau udah dua-duanya lulus baru ke Menjelumus dengan sport massage Jadi ada dasarnya khusus Kalau misalnya anatomi tubuh manusia belum lulus Terus Itu gak bakal bisa ke tahap selanjutnya Ke keupaan Ke sport massage Itu gak bakal bisa Itu dasarnya Nah Belajarnya berapa lama sih gitu Kalau misalnya satu empat tahun Minimal Besarnya bukan minimal Harus empat tahun gitu Nah Kalau sport massage itu berapa lama? Satu semester Satu semester ya Setengah tahun ya Setengah tahun Sekarang Apa bedanya dengan fisioterapis Terus bagaimana berkolaborasi dengan fisioterapis Bagaimana berkolaborasi dengan tim dokter Jadi ada Kayak lanjutannya tuh Ya Sebenarnya Fisioterapi juga bisa Massage Support massage itu bisa Oh oke Jadi dapat support massage Habis support massage ke fisioterapi Ke menjelus ke fisioterapi Oke itu belajar lagi lah ya Nah itu belajar lagi Oke Itu Kaitannya Itu Makanya ada Ada apa sih Ada misalkan Kayak dokter tim Fisioterapi Baru paling bawah ke Sport massage atau Measure Itu Jadi sebelum ke Fisioterapi Ke measure dulu Ke massage Ke sport massage dulu Habis Si Si pemain Misalkan pemain itu di massage nih Emang susah disembunyi Berarti langsung ke Fisioterapi Habis fisioterapi ke dokter Oke Itu Sebelum 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 Ke fisioterapi Biasanya itu apa tuh Pemain-pemain Misalnya yang Kalau udah Kecengkelak masih bisa Kecengkelak Cetit Cetit Kecengkelak Maksudnya masih bisa Apa langsung ke fisioterapi Atau ke dokter Jadi ya misalkan 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 Si pemain itu ke cengkelak Atau gak Selew 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 Itu kan ada Namanya kayak Pembekatan Pembengkakan Oke Jadi kalau misalkan ada Pembengkakan itu Lebih baik Tahapan pertama itu harus Kita kasih es dulu Kompres Oh iya es dulu Kompres Setelah misalkan udah Dua hari 2x24 jam Itu masih Bengkak Itu jangan Dihapapin dulu Harus di es dulu Kalau misalkan udah 2 hari nih Udah Nurun nih Udah Yang bengkaknya nih udah Kompres Baru kita hantem Jangan dibengkaknya Oke Misalkan Misalkan Selew kan di ankle nih Ankle Otomatis ankle ini Bengkak kan Setelah udah kompres Jangan Jangan langsung Dihantem Jangan langsung Di Jangan langsung Masih di bagian lukanya Ada teknik-tekniknya lah ya Iya Bisa langsung ke atasnya dulu Oh Kita Kita cari dulu Kumpul darah yang ke atas Para jantung Setelah itu Baru tuh Kita terapiin Ya terapi Misalkan masih berasa Si Masur ini udah Angkat tangan Misalkan Angkat tangannya gitu Ya udah dilantik ke Bisioterapi 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 angkat tangan juga Baru ke dokter Itu penanganannya Terus Kalau misalnya nih Dari sekian banyak udah Sorry Sebelum-sebelum kita Lebih jauh tentang pemain Persija Sebelum di Persija Pengalaman yang Apa aja yang pernah Abang Profesi sebelumnya gitu Profesi sebelumnya Jadi sebelum di Persija Profesi Gua sebenernya guru Guru Oh oke Menarik Guru Guru apaan nih? Guru luar raja Oh Tapi emang ada bunga nih ya Song Maksudnya Secara teknik segala macem Belajarnya dari guru Dan kemudian Belajar lagi yang lain Oke Oh enggak SD apa? Guru SD SD yang parah batu Bicara tentang Persija Pemain Persija Pemain Persija Perbedaan nih Gua kadang suka mikir Tulang Pemain asing dan pemain lokal Atau secara Anatomy Tadi lu bilang Anatomy Itu sama aja atau gimana sih? Kalau Secara keseluruhan gitu Secara Umum lah Secara umum sih sama Sama aja ya? Ya itu bedanya kan Kalau orang luar sama orang kita kan Ngesel makanan Nama Emang tulang beda sih Kalau orang luar beda-beda Ada orang luar hitam nih Pulit negro ya Itu juga beda Mereka orang Indonesia juga beda Tapi tergantung Nganya Apa namanya otot-ototnya Ada otot kuat Ada otot-otot yang lembek Itu bedanya Jadi kalau ada yang sering dimasasas Atau yang jarang Itu beda Bedanya kenapa? Bedanya kalau yang jarang dimasasas Itu emang keras Keras Dan kalau yang sering dimasasas Itu emang bener-bener Lembek Misalkan ada nih satu pemain Misalkan pemainnya Jatuhnya seminggu sekali Ada pemain yang seminggu Ada yang dua kali Tiga kali Itu udah bener-bener dilembek banget Jadi kita harus Menemuin ototnya itu Bener-bener dalam gitu Jadi itu Itu yang paling repot Itu kalau udah lembek Itu susah Untuk menemuin ototnya Oh justru kalau lembek Penanganannya susah sulit ya? Nyari ototnya itu susah Oke Ngerampak-ngerampak otot itu Oh susah Jadi ya Ya gitu Normalnya berapa rali gitu Normali Kan Kebutuhan orang kan banyak Atlet lah Nah kita bicara atlet pemain bola terutama Karena lu nanganin Tim bola saat ini Udah Umumnya sih Umumnya Seminggu sekali Seminggu sekali Oke Ada yang dua kali Ada yang tiga kali juga Tergantung masing-masing Makanya kebutuhan masing-masing Ya Nah terus kalau misalnya bicara Tadi kan pemain asin dan pemain lokal Eh Cara penanganannya beda Atau sama aja Sesuai kebutuhan yang tadi lu bilang Atau gimana bang? Sama aja Sama aja ya Tugas gua ini Tidak mau bedakan gitu ya Membugarkan pemain Oke Jadi Tugas gua itu membugarkan pemain Gimana caranya sih pemain itu bugar aja Oke Gitu Bugar ya Bugar ya Bang Jadi Kalau secara jobdesk Yes Kamalan lo kerja itu Ya Posisinya dimana Jadi sepertian Ada yang perlu masak Sebaru lo Atau lo ada programnya gitu ya Sama-sama Selamanya itu satu-satu Enggak selama ini Yang gua alamin di Perseja juga Sebelum menelitin paling cuma Untuk Kayak Yang panas-panas gitu 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 Oke Paling dilumesin sedikit Cuma gua Gitu terlalu tegang banget Gitu Kalo sesudah latihnya ada yang Gitu Kalo bener-bener capek banget nih Ya jadi minta masak ya udah Pila-pila denin Gitu 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 Kebutan lumayan lah Beda-beda Misalkan ini lagi rame-rame nih Yang lu betul Lu capek banget Ini capek banget Ya kan Lu pengen dimasak nih Padahal lu gak capek Tapi pengen dimasak gimana tuh Manja Manja Luar gitu tuh manja Gitu 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 Untungnya gak ada Gitu 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 Besok nih Idealnya itu Kementara si Marsis tuh Hamin 2 Oke Hamin 2 ya Hamin 2, sebelum pertanian Besok nih mainin Hamin 2 misalnya Ya main-main dihantem atau enggak, dihantem, balik ngehamin satu padahal sedikit lah kalau misalkan ngehamin satu dihantem juga tekanannya juga gak terlalu keras jadi sebelum itu, jadi adakah measure-measure yang sifatnya tradisional dan klinik? kalau ada ceritanya apa? kalau yang gue tau, dulu waktu jaman universitas itu akan ada measure plus fisioterapi yang orang tua pake topi, gue gak tau itu basicnya dari mana, mungkin kalau menurut gue itu basicnya basic turunan bukan dari ilmu atau ilmuwan lah, setelah gue itu itu sih tinggal gue, tim-tim yang lain mah gue tau semua tapi akhirnya kalau menurut gue, ditarik garisnya juga mungkin ditambah dengan sugesti juga gak gimana ya? dengan mengengkapi sugesti yang apa yang si orang itu percayai lah, seperti itu lah ya tergantung kebutuhan tim atau tergantung kebutuhan pemain misalnya pemain capek, maksudnya gak dengin gue mikirnya gitu, kalau satu tim banyak banget gak dengin semua pemain gitu, 30 pemain biasanya setiap musim mungkin gak bang, kalau misalkan habis latihan tiba-tiba minta measure semua gimana? ada himbauan yang tidak boleh dimensi? itu kan kembali lagi ke masing-masing pemain jadi kebutuhan pemain itu kayak gimana? yang tau kondisi pemain kan dia sendiri jadi waktunya dimassas ya dimassas kalau tidak yaudah ngapain kalau tidak capek ngapain dimassas biar enak aja disini udah berapa lama bang? berapa tahun? berapa lama? 2016 2016 awal itu jaman-jaman yang banyak rekap pelatihnya sih kamar gue selama dua tahun ada kejadian-kejadian tentang masalah mas setia ada beberapa kejadian luar biasa kan selama dua tahun? pernah kejadian? pas tahun pertama itu ada pemain di-dislock dis-lockasi geser gitu? atau bahasa kambangnya gimana? ya geser lah, persidihannya geser gue pertama kali gue balik kan itu ya ini kenapa ini? ini geser belum balik nih jadi kan kayak gini harusnya tulang geser belum balik gimana? harusnya kan begini kan ini bisa begini oh oke yang kasih kan gini gue bingung nih apa yang harus gue lakuin? apa yang harus gue lakuin? setelah akhirnya apa? si pemain ini telfon temen gue yang satu lagi akhirnya dibeliin nama dia oh gini caranya jadi dari situ gue ambil pengalaman oh gini caranya di apain sejadinya? di apa yang mana? di tarik gitu biar apa sih? biar lurus dulu tapi di tariknya dibetet di tarik pelan pelan gak masuk ke temen gak gak masuk ke temen ngawi 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 mau jalan itu di jadinya pas enggak itu kejadian itu pas malam-malam sih jadi dia lagi minta dimasak minta dimasak terus dia minta pengen balikin ini balikin si foto-nya itu bener itu terus dia ngerasa agak geser gitu eh ini gak usah balik nih di situ pemain itu habis mau nangis tau saya udah sempet balikin di situ dah sepetan makin panik ya boleh telfonin balikin bingung cepet teleponin ini akhirnya teleponin kan yaudah akhirnya gue nontonin yaudah itu pengalaman yang baru pertama kali ngeliat kita tuh gue itu jawabannya juga tuh? jawabannya lo enggak paling dicayangin aja ah lu lupa atas sih lo ngomong main satu doang ya ah lu lupa atas sih lo ah lu lupa atas sih lo lu masih wajar gak ya lu getel banget pengen tau ke siapa gak lokal gak lokal tapi gini berarti itu juga penanganan gue selanjutnya adalah penanganan yang paling riwah gitu dan itu kenapa pada saat itu misalnya dia berdurang kah? atau dia lagi latihan kemudian pegel-pegel kah? penanganan itu biasa aja sih biasa aja ya, berarti mungkin tadi itu yang paling nyanyi itu yang paling kronis itu biasa aja yang paling nyanyi jadi si pemain juga profesional juga sesuai jam kerja misalkan jam kerja gue begini jam kerja gue begini jadi si pemain juga ngerti udah, gak ada gue yang panggil-panggil gue juga gak maaf kalau misalnya panggil-panggil mau kececo apa? nah ini mungkin juga pertanyaan bagi teman-teman juga ketika apa bedanya sport nasa sama massage yang massage kesehatan yang lainnya gitu kayak misalnya tukang urut tradisional lah gitu atau yang sering di salon-salon gitu atau apapun itu lah ya jadi bedanya sport nasa sama tempat masas-masas yang lain itu gerakannya gerakannya itu ya mungkin kalau di tempat-tempat massage lain itu mungkin trainingnya beda gitu kan kalau di kalau di sport massage itu bener-bener ada tekniknya teknik damat kayak misalkan abis ngelakuin ini itu harus begini abis ngelakuin ini harus begini tapi kalau di masas-masas yang lain itu gak ada jadi cuma kayak segini-gini aja lah seenaknya gitu ya sepegelian gitu ya ada malah abis ngelakuin itu gue sakit ya nah itu tapi kalau massage gitu bagusan yang satu arah apa yang satu daunan arah kembali? gak itu whatsapp aja nanti tanya nemu kursus tuh oh iya 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 satu lagi nih gue juga satu lah oh iya banyak lagi semprotan 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 mitos-mitos nih kan sekarang kita bicara mitos tentang massage atau bijat atau apapun itu kayak ternyata misalnya nih di pencet sesuatu di kaki nih lu kayak gini sakit di paru-paru nih atau misalnya disini jantung lu tenang nih atau misalnya wah nih kas muradnya lu gimana sih secara malam gitu kita berkata secara malamnya sebenernya ada ada? memang ada? ada di lapak kaki tuh iya lapak kaki sebenernya ada berarti memang bener gitu ya tapi kalo kalo gue buat ngebayangin tuh masih inilah masih jadi sok tau jadi gue bening-bening bening gak tau daripada sok tau itu ilmu? atau hanya istilah turun-temur suga eski? atau apa? nah mungkin kalo misalnya ada orang menilai gitu misalnya tau sakit dari sini sakit ini nah gue gak tau lah gitu lah itu mah mungkin apa sih percayaan di masing-masing tapi terkadang gue pernah denger juga misalnya pemain nih misalnya udah cedera nih seharusnya diganti tapi entah si pemainnya atau pelatihnya atau kebutuhan tim memaksanya harus termain dan kemudian entah pemain yang minta atau pelatihnya minta atau dokternya sendiri nyeprotin seperti itu memang itu berhasil banget gitu paling tidak sama pertandingan atau gimana? sebenarnya kembali lagi ke pemain oh iya balik lagi ke kondisi pemain itu gimana caranya kondisi pemain itu yang si pemain itu sanggup atau gak dilanjutin kalau gak sanggup tinggal tua kan koordinasi juga pelatih sama tim-tim dokter misalnya si pemain oke masih bisa dilanjutin kita kasih goda ke pelatih masih bisa dilanjutin kalau misalnya si pemain itu bener-bener gak bisa itu tinggal bilang pelatih itu gak bisa lansi-lansi jangan pake begini jangan pake begini kalau misalnya dikursi jangan pake begini tidak pemain yang apakah pake empuk sama keras ya paling keras ya paling keras ya apa yang paling keras ya apa ya masa-masa latihannya gitu misalnya masa latihan gitu intensitas gitu lagi tinggi semua pemain pada keras oooh jadi kerjaan mengaktivitas gitu ya betul jadi emang di basicnya fototech keras aja gitu mula bener-bener bener-bener intensitas latihannya ketika kita misalkan habis ngegym nih otomatis itu badan pada syaki pada ini jadi emang lagi intensitasnya agak tinggi jadi semua pemain kita semua ngalamin ada sakit semua yang gitu terus kalo misalnya gak tau ini berlaku juga buat profesi daya apa engga tapi kalo kita ngeliat main bola pada umumnya itu betisnya ya betisnya tuh pasti keliatannya memang agak kenceng atau kalo istilahnya harus bogor itu gimana dong maksudnya memang karena porsinya dia sebagai atlet atau kalo lihat dari segi otot lelaki itu bisa dari masasis sekalian jadi pemain yang betisnya yang betisnya ini tergantung dasar waktu dari kecil lagi gimana latihannya oh oke ini kan gak langsung jadi misalkan nih dua bulan latihan tinggi terus betis-betis langsung gede kan gak mungkin dari kecilnya gimana korsi latihannya rata-rata pemain asing malah betisnya kecil ya itu dia ini lebih video 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 Terima kasih telah menonton